hai 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 ini mempresentasikan hasil script saya pertama-tama saya ingatkan yang saya hormati Bapak Bosuki Arianto STMN selaku dosen pembimbing saya Bapak WTJ Birao STMNT selaku dosen pembimbing saya Bapak dokter Insinyur Bumi Sumaterno NP selaku dosen pembimbing dosen pembimbing saya untuk mempersentasikan hasil pendidikan saya yang berjudul rancangan ulang lemari multifungsi untuk kamar pos yang ergonomis dengan pendekatan antropometrik baik masuk ke dalam batu latar belakang sesuai dengan perkembangan sama saat ini dimana bentuk yang kurang ergonomis sehingga menariknya saya untuk meneliti salah satu bentuk yang tidak ergonomis selanjutnya rumusan masalah yang pertama bagaimana memperbaiki rancangan lemari berdasarkan prinsipan antropometrik kedua apa lemari apakah lemari yang dirancang dapat lebih baik-baik dapat mengurangi beban kelelahan di leher sumpung dan pinggang pengguna yang ketiga apakah lemari yang dirancang dapat menjadi opsi alternatif untuk memetasin keterbatasan ruang kamar pos untuk batasan masalah saya melakukan penelitian pada kurang lebih satu bulan dari wajah yang hari sampai 2 Februari 2021 dengan jumlah responden sebanyak 20 orang yang merupakan penghubungan yang dibahas adalah kelelahan para leher punggung dan pinggang tiga penelitian ini dilakukan dengan meninjau kamar pos dengan ukuran 3,5 x 3 meter selanjutnya ponsel yang diteliti yaitu lemari yang disediakan pos hijau dengan asumsi jenis lemari bersama setiap kamar yang terakhir hasil berupa hasil pertanyaan berupa prototek yang kedua merancang lemari yang dapat mengurangi kelelahan yang ketiga merancang lemari untuk mengatasin masalah keterbatasan ruangan pada kamar pos dan manfaatnya menemukan rancangan lemari baru yang dapat mengurangi kelelahan pada pengguna selanjutnya menghasilkan sebuah rancangan baru yang mampu menurunkan risiko timbulnya rasa sakit yang mampu menurunkan kelelahan yang ketiga dapat menjadikan referensi atau contoh untuk penulisan ke depannya masuk ke diagram lainnya pertama-tama yang saya lakukan adalah melakukan studi lapangan dan studi pusaka langkah selanjutnya mengidentifikasi masalah apa saja yang menjadi masalah pada lemari yang dirasakan oleh pengguna kemudian tujuan penelitian untuk menemukan rancangan baru yang ergonomis bagi pengguna kemudian pengelolaan data di pengumpulan data dibagi menjadi dua yang pertama sekundar dan yang pertama primer dan kedua sekundar dimana sekundar berasal dari literatur-literatur terkait antara lain dari body map, reba, antropometri, selanjutnya teknologi kata X secara lain dengan kata primer berasal dari pewawancara dan dokumentasi kemudian kuisional dan buru di body map Setelah mengumpulkan data Kemudian dimulai Keseragaman data Dan kecukupan data Jika data di nilai seragam dan cukup Maka lanjut ke pemalahan data Dimana pemalahan data kita menentukan dimensi Persentil dan rentan produk Setelah melakukan pemalahan data Kita bisa menentukan Ukuran-ukuran rancangan produk Untuk dibuat pro-type Selanjutnya kesimpulan dan saran Untuk penelitian Masuk ke bab 4 Analisis dan pembahasan Berikut analisis dan pembahasan Mengidentifikasi lemari multifungsi secara umum Secara umum Lemari multifungsi dapat didefinisikan sebagai Lemari yang memiliki berbagai macam fitur Tambahan yang dapat menambah fungsinya Sehingga lebih efisien Dan timbal dalam penggunanya Kemudian untuk pengumpulan data Dilakukan dengan wawancara Dokumentasi penyebaran kusyandar Nomor di bodymap Kusyandar termahan dan keinginan Pengukuran data terkometrik Untuk menentukan ukuran Kancangan yang nyaman untuk dibuat Berikut ini adalah beberapa Postur tubuh Ketika menggunakan lungadil Pertama Pada saat menggunakan lungadil Beli atas Posturnya berdiri tegak Untuk tingkat yang kedua Sudah mulai agak menunduk Dan yang ketiga sudah jongkok dan nunduk Yang tingkat terbawah Jongkok dan nunduk ke atas Tangan juga ke atas Selanjutnya untuk perhitungan data Beruntuk menentukan ukuran yang akan digunakan Untuk merancang produk Berdasarkan hasil Perhitungan data antropometri Kemudian Perhitungan data antropometri Dilakukan berdasarkan Pengukuran data Dukul orang-dukul Junis data yang diambil Sesuai dengan kebutuhan penelitian Yaitu Dari 28 dimensi yang bisa dihitung Saya ingin mengambil 5 dimensi saya Saja dalam perancangan Pertama dengan penelitian Berikut adalah hasil pengolahan data Antropometri dari Dimensi tubuh yang berdini Pertama yang kawasan ke depan Pertama kita akan menentukan Meangnya Setelah menemukan meang Lanjutkan secandar sediaksi Untuk menentukan batas penuh atas Dan batas penuh bawah Kemudian Kunci kecukupan data Kemudian Data dilakukan dengan tingkat Keakinan 95% Dan derajat Ketelitian 5% Justun Justun Maka nilai bisa dibatakan Cukup Namun jika lebih besar dari N Maka Data dilakukan cukup Dan harus dilakukan penambahan darah Berikut langkah-langkah ini dilakukan Untuk setiap dimensi Untuk mendapatkan ukuran Recapitulasi ada Tabelnya Tabel yang kumulanya Tabelnya Semua dimensi Yang ada di sini P5 32,43 cm P50 34,8 P95 37,17 Untuk tinggi siku Dalam posisi duduk P5 Berikutnya adalah 60 28 P50 63,8 P95 67,92 Kemudian Tinggi badan Untuk P5 Memperoleh hasil 158 72 cm P50 163,95 cm P95 169,18 Terus yang setikutnya Berikutnya Pergi cerahkan Tancangannya Diceritain apa Berikut ini Untuk gambar Nama depan Lama hari Untuk tingginya Diambil dari Persentil P50 Tinggi badan Yaitu 163,8 cm Dipulatkan Menjadi 194 cm Untuk tinggi siku Dalam posisi duduk Itu untuk ukuran Medianya Jadi Tadi dapat 63,8 Tadi dapat 63,8 Untuk P50 Kita ambil Supaya Semua distribusi Bisa mati Jadi Jadi saya ambil Tinggi medianya 64 cm Hasil notiknya Gak ada Notiknya Gak ada Tadi Sudah Perlewat Perlewatan 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 Dimensinya Ini untuk bagian Dalam Ini untuk bagian dalam Ruangnya Pak Ini yang terlaki Dalamnya itu Untuk Tinggi ruang yang Kuat Perlewatan Perlewatan Itu 94 Jadi Muat untuk Satu baju Untuk Yang kanan Buat Perlewatan Dilipat Lebarnya 33 cm Jadi Muat Sudut Kemudian Komporan Yang digunakan Dalam Perempuan Perancangan Yaitu Kayu Dengan Ketebalan 2-3 cm Engsel Sedok Atau Engkrop Pupu Kemudian Tempat Set Relasi Sepanjang Kurang lebih 50 cm Dan Sepanjang 8 inci Komporan Ini Ditentukan Berdasarkan Pengetahuan Peneliti Tentang Material Sepanjang Komponen Dan Peralatan Selanjutnya Kesimpulan Dan Saran Kemar Yang dirancang Disejakan Dengan Jata Ukuran Sampel Yang Komponen Sehingga Dapat Menyamanan Para Penggunanya Dimensinya Yang Pertama Dimensinya Mengikuti Pen 50 Dari Tinggi Penggunanya Yaitu 3,95 cm Atau Dibatkan 114 cm Dan Lebar Romani Mengikuti Pedi 40 Jauh Jangan Tangan Kedepan Disar 9,25 Dibulatkan Menjadi 50 Dibulatkan Kemudian Yang Ketiga Panjang Romani Diasitkan Berdasarkan Peli 50 Lebar Dada 34,8 Atau 35 cm Yang Kemudian Dikali Buah Karena Kemudian Yang Dirancang Memiliki Dua Bidang Sehingga Panjang Lemari Menjadi 70 cm Bidang Tingginya Begitu Dari Ke 50 Tinggi Situ Dalam Sisi Untuk Sebesar 63,8 cm Perkat Bidang Selamat Penumpulan Sample Yang Lebih Banyak Menambah Tidak Ketelitian Untuk Hasil Pengukuran Perkantor Metri Sehingga Rancangan Dapat Diterima Lebih Banyak Kari Hasil Uturan Yang kedua, kiranya pada penelitian Dari depan, kita akan membuat prototipe Hampir menyeluruh ukuran Agar prototipe Lebih nyata Berbeda diberikan pangkat yang terbatas Dengan skala Sekian presentasi saya Lebih dan kurangnya Terima kasih Silahkan duduk kembali Demikianlah papanan dari Saudara Bridgestone Masih Terima kasih